Buku berdoa yuk Ini akan menuntun putra putri kita dalam berdoa kepada Allah Buku kecil ini memuat kumpulan doa anak yang akan mempermudah putra putri kita dalam menghafal doa Buku berdoa yuk Ini hadir dengan sejumlah kelebihan Antara lain Pertama, tampilan dan kontennya unik dan apik Kedua, rujukannya dari Al-Quran dan hadis sahih Ketiga, doanya runut dari pagi hingga malam Keempat, ilustrasinya syarih, menarik dan komunikatif Kelima, isinya cocok sebagai buku pendamping siswa Keenam, berhadiah poster Asma'ul Husna Ayo, Umi dan Abi, tunggu apa lagi? Belikan putra putri kesayangan Anda buku panduan doa bagi anak yang bermanfaat ini Semoga putra putri kesayangan kita menjadikan doa sebagai cara untuk berkomunikasi dengan Allah sejak usia dini Amin Ya Rabbal Alamin Betapa bahagianya kita orang tua melihat buah hatinya sudah bisa mempraktikan wudhu dan mengerjakan sholat Karena wudhu dan sholat merupakan ibadah paling utama yang diperintahkan agama Buku yang menarik dan penuh warna ini membahas tentang tata cara wudhu dan sholat untuk anak-anak Disertai juga pembahasan ringkas tentang toharoh dan sholat sunnah Sebagai daya tarik utama, terdapat bonus poster bacaan zikir setelah sholat wajib Yang bisa ditempelkan di dinding untuk dibaca dan dihafalkan Mudah-mudahan buku ini cocok sebagai sarana bagi orang tua Untuk mengantarkan putra putrinya menjadi anak soleh-soleha Yaitu dengan mengenalkan praktik wudhu dan sholat semenjak usia dini Adik-adik, buku Ayo Berzikir merupakan buku spesial buat adik-adik semua Karena di dalamnya terdapat berbagai bacaan doa dan zikir pagi petang Tak hanya itu, buku Ayo Berzikir ini dilengkapi juga dengan tuntunan untuk adik-adik Agar lebih mudah untuk menghafal zikir pagi petang Buku ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah teladan Yang menjadikan buku ini semakin menarik dan disukai adik-adik lho Satu lagi buku terbaru dari koleksi buku anak pustaka Imam Asyafi'i Berjudul, Belajar Menulis dan Bermain Huruf Hijaiyah Berikut ini adalah kelebihan-kelebihannya Pertama, tulisan dan gambarnya berwarna Kedua, melatih anak-anak balita mengenal huruf hijaiyah dan cara penulisannya Ketiga, latihan penulisan huruf disertai dengan panduan Yaitu cara penulisan yang benar Kemudian setiap huruf disamarkan dengan titik-titik Sehingga memandu anak-anak untuk menuliskan dengan cara Menebalkan atau menyambung titik-titik tersebut Keempat, disertai dengan tiga pilihan kolom untuk penilaian guru pembimbing Kelima, disertai game-game mencari huruf dengan acak dan jebakan jalan Dan masih banyak kelebihan lainnya lho Buku berikutnya yang cocok untuk sang buah hati adalah Bermain sambil belajar puasa Buku ini dikemas dengan sederhana namun syarat makna Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan buku bermain sambil belajar puasa Yang menjadi alasan bunda dan juga ayah untuk memilikinya Yang pertama, tulisan dan gambarnya berwarna Kedua, mengenalkan berbagai aktivitas ibadah pada bulan Ramadan Ketiga, disampaikan dengan bahasa anak dan dituturkan dalam sebuah alur cerita Keempat, setiap halaman disertai dengan game-game menarik Yang membuat anak tidak mudah bosan dan melatih ranah kognitif mereka Dan masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya Buku aktivitas bersuci ini juga akan mengenalkan kepada adik-adik bagaimana cara bersuci Dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan bersuci Terutama saat akan memulai aktivitas ibadah Juga mengenalkan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan pada diri dan lingkungan sekitarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!